Mengapa tarif Sinta Bahir lebih mahal dari Tia Smirasi dan Amel Alfi? Jawaban Robi Abbas mengejutkan, keluar dari penjara. Kini mantan Muncikari artis Robi Abbas melaporkan Sinta Bahir di Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait pencemaran nama baik yang dilakukan mantan anak asuhnya itu. Seperti dikutip dari laman tribunnews.com, Robi mengaku sakit hati dengan ucapan Sinta yang mengaku tidak mengenalnya. Selain itu, juga Sinta kerap mengumbar statemen di media yang tidak benar terkait dirinya. Salah satunya, Sinta mengaku sering memberikan uang kepada orang tua Robi Rp 1 juta dan Rp 3 juta. Dia, Sinta, bilang dia nggak kenal saya, dia sering kasih uang untuk orang tua saya, harus diklarifikasi itu. Makanya saya lapor, jelas Robi, tanggal 21 bulan 9 tahun 2016. Pada kesempatan itu, Robi juga membeberkan tarif sebenarnya para mantan anak asuhnya. Selain Sinta Bahir, ada juga nama artis cantik dan seksi Amel Alfi, juga Tias Mirasih. Lantas berapa tarif booking ketiga artis tersebut? Siapa yang paling mahal? Yang mahal itu? Sinta Bahir. Amel Alfi. Tias Mirasih. Paling mahal Sinta? Jelasnya, Rabu. Tanggal 21 bulan 9 tahun 2016. Lantas berapa tarif Sinta Bahir? Robi pun mengaku tarif bintang film yang baru bercerai itu sekitar Rp 50 juta. Masih puluhan juta, lima puluhan jutalah, ungkapnya. Robi juga mengaku mendapat komisi sekitar Rp 10 juta dari transaksi kencan artis-artis kelas atas tersebut. Lalu mengapa tarif Sinta lebih mahal? Nggak tahu saya, nggak pernah coba saya. Rasanya kali ya, rasa, kata Robi seperti dilansir dari CumiCumi.com. Tahukan cowok lebih suka yang lebih gempal? Nggak tahu, mungkin lebih besar kali. Katanya, meski tarifnya beda-beda. Robi menyebut jika ketiga kliennya sama-sama digemari pelanggan. Terima kasih.